Halo semua, Tim Barbar, mana suaranya? Nah, kemarin gue sama Tim udah bikin kompilasi tingkah lucu Wabordir. Sekarang, kita mau bikin 3 kompilasi dari mulut nyinyir Bu Kepling. Penasaran pedasnya kayak gimana? Yuk kita nonton bareng! Video pertama, Bu Kepling mampir ke rumah Isaya. Kira-kira ada urusan apa ya, guys? Siapa sih kok ribut-ribut kali? Eh, Bu Kepling, maaf Bu, ada apa Bu? Masuk Bu, masuk dulu Bu. Enggak, Kakak suruh masuk pun masuk kok aku. Kok kayak gini lah Kepling kami ini? Loh, kursimu mana? Masa aku langsung duduk di summen? Udah gak ada ambalnya lagi, masuk angin aku nanti. Eh, sembangkali ibu ini lah. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Saya ambil dulu, Bu. Kayaknya rumah baru sama rumah lama kau sama-sama panas ya. Udah nih, Bu. Silahkan duduk, Bu. Di sana bocor aja loh, Bu. Makanya aku pindah ke sini. Ya, kayak ginilah, Bu. Keadaannya dimakuin. Ih, panas sekali lah rumahmu ini. Pengap lagi. Iya, Bu. Maaf. Kipasku lagi rusak, Bu. Makanya agak gerah gini. Teringatnya aku ada apa ya, Bu? Aduh, tahan kali kakak di sini ya. Gak kayak di rumahku ada AC, ada kipas dingin. Kakak, tahan kali di sini panas kayak gini. Ibu sebenarnya ke sini tuh mau menghina atau ada urusan lain? Dan tadi aku pun nanya gak dijawabnya. Gak menghina loh, kak. Cuman membilangkan aja. Tapi kalau kakak merasa terhina ya gak apa-apa. Sekali lagi kau ngata-ngatain aku. Aku siram kok pakai air. Gak peduli aku mau kau to capring atau enggak. Gini loh, kak. Mau membicarakan masalah 17-an nanti. Mau bahas acara 17 Agustus pakai pembukaan acara menghina juga, Ibu ini ya. Gini, kak. Untuk acara 17-an nanti, tadi aku mau minta tolong sama Kak Mumu. Tapi dia gak ada di rumah. Jadi ke kakak lah aku minta tolong. Biarpun aku gak yakin kakak bisa ngerjainya. Yaudah, Ibu suruh aja Kak Mumu. Ngapain pula suruh-suruh aku pakai acara menghina aku pula. Kalau Ibu gak yakin sama aku, ngapain pula Ibu suruh-suruh aku. Jangan marah, kak. Ini untuk kampung kita juga. Saya mau minta tolong sama kakak untuk bantuin acara 17-an nanti. Soalnya saya gak ada di tempat, kak. Loh, ya dimundurkan lah, Bu. Makanya, kak. Kalau rapat kampung itu datang. Soalnya kemarin kan udah saya bilang, kalau dimundurkan saya gak bisa. Si Rita pesta. Dimajukan juga gak bisa. Si Rita pesta. Hah? Kok ngeri kali si Rita pesta dua kali gitu, Bu? Ternyata kakak ini selain lantam, bodoh juga ya, kak. Si Rita yang lain, kak. Ibu tinggal bilang Rita yang lain aja kok. Susah kali. Malah ngotain aku pula bodoh-bodoh. Udah berobat, Bu? Loh, berobat kenapa, kak? Dari tadi Ibu ketawa-ketawa sendiri. Tengok, gak ada yang lucu pun. Oh, kak Isai bisa aja. Ini saya udah persiapin semuanya. Apa yang mau diperlukan nanti untuk 17 Agustus. Kakak nanti tinggal minta tolong sama ibu-ibu yang lain aja ya. Buat bantu-bantu kakak. Terus, Bu? Ini uangnya kayak mana? Dan nanya nanti saya transfer. Kakak tulis aja nomor rekening kakak ya. Ibu, gak ada nomor rekening aku. Kenapa gak punya, kak? Itu kan penting. Atau kakak gak ngerti? Iya, Bu. Soalnya susah punya rekening kayak gitu. Malis pula aku kan. Uangnya sisa-sisa gitu. Apalagi nanti ngenakin orang pihak, Bek. Karena aku gak mau, Bu. Itu bukan urusan saya, Bu. Yaudah, saya nanti antar uangnya ya. Saya mau pulang. Saya gak tahan di sini, panas. Oh iya, Bu. Lain kali kalau misalnya mau dateng ke rumahku, bilang dulu ya, Bu. Biar aku siram air biar dingin. Video kedua. Bu Kepling beli soup miso di tempat Tati. Kan itu jorok ya. Kok Bu Kepling mau sih? Yuk kita nonton. Enaknya makan miso sih, Tati. Jualan gak ya? Aduh. Alhamdulillah, jualan. Tik, kok jualan? Eh, Bu Kepp. Bu Kepp, Bu Kepp. Kamu yang sopan ya, Tati. Iya, panggungnya yang lengkap. Bu Kepling. Oh, pesan satu ya orang susah misopnya. Cumbin makan misop, Bu. Gak ada uang ya? Belum gajian ya, Bu. Lantan kamu ya, kuram selangkangan. Eh, taunya aku, Bu, berapa gaji, Bu. Ini kan tanggal tua. Atau Ibu mau main jemduin sama aku? 30% nyabung aja. Udah, udah, udah. Kamu buatin satu. Jangan banyak tanya. Mau makan di sini atau bungkus, Bu? Bungkus aja. Saya gak mau makan di sini. Apa kata warga di sini kalau saya makan di tempat kamu? Bungkus pakai plastik atau pakai mangkok, Bu? Jangan pakai mangkok. Mangkok kamu gak higienis. Terus pakai apa, Bu? Pakai plastik ya? Jangan pakai plastik. Saya mau ramah lingkungan. Kamu kan tahu, Tati, kalau plastik itu susah terurainya. Saya gak mau yang kayak gitu. Oh, Ibu mau yang lebih higienis dan gak merusak lingkungan. Nau gak? Apa itu? Gini, Bu. Aku lemperkan aja ini. Mie, ayam, sayur. Nanti terakhir kuahnya ke mulut Ibu langsung. Pasti lebih higienis. Maksud kamu apa, Tati? Ya udah, tunggu. Saya ambil mangkok saya. Saya gak mau pakai mangkok kamu. Mangkok kamu gak higienis. Mampus kokan kena sama aku. Kayaknya enak juga ini minum jamu Ibu ini. Tapi apa higienis ya? Kayaknya mukanya aja kayak kumal gitu. Kayak dakinya gondoruo. Beli gak ya? Jamu, jamu. Kak, Kak Jamu. Kak Jamu. Ibu, kamu jangan tekan lah. Serem kali. Gak soban sama orang tua. Dasar orang beringin. Maaf ya, Bu. Sini duduk, duduk, duduk. Sini duduk. Hah? Nasi uduk, Ibu ada acara ya? Kok aneh ya, Nenek Gajung ini? Apa yang kamu tertawakan? Pasti muk kesal kan ngomong sama Yayu ini. Saya emang susah kalau ngomong sama orang susah. 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 Susah semuanya. Apalagi ini? Gudet. Hah? Gudet. Nah ini. Enak sih, tapi gak higienis punya kamu. Bukan. Bu. Kamu dari kemarin saya bilang panggil saya itu yang jelas, yang lengkap. Bu Kepling. Kamu tau kan saya orang terhormat di gang ini? Iya, Bu Kepling. Ada apa kamu manggil saya? Kamu gak pantas panggil saya. Kamu orang susah. Sembarangan, Ibu ini ya. Bilang aku orang susah. Kontraan di sini punya aku semua ya. Kontraan busuk aja bangga. Sama kayak kulit kepala kamu busuk. Enak aja Ibu bilang kulit kepala aku busuk. Ini boteng namanya. Botak tengah. Sembarangannya, Ibu ini ya. Udah, udah, udah. Udah kepala busuk. Mulut juga busuk. Bau kali. Apa kamu panggil-panggil saya? Ada yang mau ku tanya. Itu si Rita kan udah tinggal di gang sini. Perlu gak dia ngurus-ngurus surat kayak gitu? Gak perlu lah. Biar nanti kalau ada bantuan-bantuan untuk orang susah kayak kalian-kalian ini. Biar bisa si Rita dapat juga. Itulah tadi maksudku yang mau ku tanya. Yaudah lah ke tempat si Rita. Aku biar ku bilang. Eh, eh, bordir, bordir, bordir. Apa lagi? Eh, ini kasih sama Tatila. Nanti saya ambil. Ya, saya mau kunci rumah dulu. Ebor, gimana ini ceritanya? Cerita apa lagi, Ibu ini? Kebanyakan cerita, Ibu ini. Tapi tadi kamu bilang mau urus surat orang gila ini. Dia pun dikasih tahu dari tadi gak ngerti-ngerti. Ah, kesel. Kata, eh, bucuklah Rita. Abu-abu juga selangkanganmu ya. Kan emang gitu kalau sama-sama orang gila. Ngobrol kan gak bisa. Ibu lah yang ngomong sendiri. Pening kepala aku pun. Eh, 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 gila. Gila sih ini gila. Ibu yang gila. Jadi kok kayak mana bolet? Iya, Ibu. Padahal aku masih cinta kalian sama laki-laki itu loh, Ibu. Hah, perempuan gila. Saya kesini itu bukan mau tanya suami kau. Tapi saya kesini mau urus surat-surat kamu. Dan video ketiga. Bu Kepling, kedatangan warga baru, yaitu si Rita. Wah, gimana ya? Respon pertama Bu Kepling ketemu Rita. Ah, bukep! Ih, ini orang-orang miskin. Udah jelek lagi. Pasti mau nyusahin saya. Tolong ya, Bardir. Kalau manggil saya itu yang sopan. Ya kan betul aku panggil. Udah sopan aku, bukep. Bu Kepling kan? Panggilnya itu bukepling, bukan bukep. Ini lagi siapa lagi ini? Kayak orang gila. Kalau udah gila, bawa orang gila lagi. Apa? Ini ibu si Rita yang pesta kemarin. Oh, ini si Rita yang pesta kemarin? Kalau udah kayak orang gila kayak gini. Dia waktu pesta mewah-mewah. Kalau Rita, sekarang udah kayak orang gila. Jangan ya ibu kayak gitu. Kasian dia, ibu. Udah nggak ada lagi tempat tinggalnya. Hah? Ini si Rita itu. Apa yang terjadi samamu, Rita? Jadi rumahmu kemana? Kau bisa nggak punya tempat tinggal kau, Rita. Suamiku nggak tahu kemana, bu. Rumahmu yang ditanya. Asik jantan itu aja pun kau pikirkan. Rumahku disi tadi, ibu. Ya ampun. Malam kali nasibmu, Rita. Makanya jadi perempuan itu kau jangan bodoh. Udah lah, bu. Kelamaan. Kayak mana kalau si Rita ini sementara tinggal di rumah ibu aja? Kayak mana? Enak sekali kamu mengajarin saya. Nggak ada lagi kamar di rumah saya. Kamar itu udah tempatnya untuk barang-barang. Nggak ada lagi tempat di dapur kan nggak mungkin. Nggak apa-apa, bu. Kami duduk di sini aja. Ada bolet-bolet, bu. Ih. Nggak apa-apa, bu. Dia biasa tinggal di dalam sumur-sumur itu juganya. Dia bolet ya, Kak Bordir, ya? Alah. Udah gila. Bodoh. Bolet lagi. Ih, aku rasa. Boletnya udah sampai otak kanan kayaknya ini dia. Ih, Kak Bordir aja lah yang ngurus si Rita ini. Saya takut. Nggak usah lah, bu Kapli. Aku tinggal sama Kak Bordir aja. Lagian kenapa selesai. Sama-sama ini Kapli. Dengan senang hati, bolet. Yaudah, saya pergi dulu ya. Apa judul saya melihara orang kayak kamu di rumah? Aku ngetolong kau, kok malah aku jadi buntung melihara kau. Nah, itu dia tiga kompilasi mulut nyinyir Bu Kapling. Menurut kalian, mana yang paling pedes? Aduh, kok saya juga ngerasa sedih sama mereka yang dikatain ya. Oke guys, komen di bawah jangan lupa. Sampai jumpa di kompilasi selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di kompilasi selanjutnya.